Intro Halo adik-adik semua Hai Selamat datang kembali di Sekolah Injil Liburan Preschool Yeay Wah senang sekali kakak bisa ketemu lagi sama adik-adik semua Dan hari ini adalah hari ketiga kita di Sekolah Injil Liburan Kakak yakin adik-adik semua disini pasti gak sabar Dan juga semakin bersemangat untuk muji nama Tuhan Betul? Betul? Ya oke Mari kita muji nama Tuhan Ya Hompila hompimpa Yesus jagoanku Hompila hompimpa Yesus pujaanku Hompila hompimpa Yesus jagoanku Dia lojamu Dia jagoanku Dia jagoanku Dia bangkit dari maut Dia mengalahkan iklis Yang bukhun melihat Yang buku melompat Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku Dia lohan he, dia jagoan hidupku Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku Dia lohan he, dia jagoan hidupku Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iklis Yang buka melihat, yang buku melompatku Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku Dia lohan he, dia jagoan hidupku Hompimpa, Yesus jagoanku 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 Dia lohan he, dia jagoan hidupku Hompimpa, Yesus jagoanku Adik-adik, sekarang kita mau berdoa Yuk, lipat tangannya Tutup matanya, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Sekarang, kami mau bernyanyi untuk Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Amin Amin Adik-adik semua, sekarang kita mau mengucapkan janji sil kita ya Adik-adik semuanya, sebelum kita melanjutkan sil kita hari ini Kita akan mengucapkan janji kepada kitab suci Nah, semuanya harus mengikuti petunjuknya ya Nah, sekarang semuanya berdiri dulu Ya, semuanya berdiri yuk Berdiri semuanya, oke Nah, kalau semuanya sudah berdiri, kita akan coba terlebih dahulu Siap, semua tangan siap Lalu, kalau bugi arti berkata, hormat Tangan kanan diletakkan di dada sebelah kiri Ya, kita ulangi ya, kita ulangi ya Tetap setia kepada kitab suci, firman Allah Dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya Dan terang bagi jalan saya Dan firmannya akan saya simpan di dalam hati saya Supaya saya jangan berdosa kepada Tuhan Tuhan Yesus, aku akan jadi Jadimu-limu yang sentia Rajin berdoa, baca kita Selalu bersiasi, kami liru Akal Iblis, aku padalah Firman Tuhan, aku padaku Mulai sekarang sampai selamanya Tetap setia, matahunmu Yeay, semuanya hebat Semua sudah mengucapkan janji kepada kitab suci dengan baik Terima kasih Selamat mengikuti sil selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Apa saja makhluk hidup itu Kita akan menirukan suara-suara makhluk ciptaan Tuhan Ready, go Selamat menikmati 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 Ya apa-apa ini aku antaku Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Pakailah sesuai dengan rencanamu Shalom anak-anakku di rumah Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua secara online dalam program Sekolah Injil Liburan Anak-anak hebat loh Ini hari ketiga Sekolah Injil Liburan Dan kalian masih tetap semangat Harus terus begitu ya Hari ini Ibu A mau mengajak kalian menjumpai seseorang yang sangat spesial Di hati Ibu dan pastinya di hati kalian juga Siapakah dia? Yuk kita siapkan hati kita dan berdoa Bapak di surga Untuk mengerti isi firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Ya anak-anakku semua Cerita Alkitab kita hari ini Dari kitab Yohannes 20 Ayat 1-18 Duduk yang tenang ya Duduk yang tenang ya Anak-anakku dalam cerita kita hari ini Ibu akan menunjukkan beberapa warna Yang memiliki arti khusus Nanti anak-anak harus ingat ya Mama papa boleh bantu anak-anak untuk ingat Pagi-pagi benar Maria Magdalena berjalan dengan sangat sedih menuju ke taman Sahabatnya Yesus meninggal di salib Dan telah dikuburkan selama tiga hari Maria Magdalena sedang berjalan menuju ke kuburan tempat Yesus dikuburkan Ketika dia sampai di kubur Dia melihat batu besar yang menutup kubur itu telah terguling Oh oh kubur itu kosong Maria berlari menemui Petrus dan Yohannes Dua orang murid-murid Yesus Mereka sudah mengambil Yesus dari kuburnya kata Maria Saya tidak tahu kemana mereka membawa dia Petrus dan Yohannes lari menuju kubur Yesus Mereka melihat kain yang pernah membungkus tubuh Tuhan Yesus Tetapi Tuhan Yesus tidak ada di sana Petrus dan Yohannes pergi Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu Sambil menangis Maria menengok sekali lagi ke dalam kubur Dia melihat dua orang malaikat duduk di tempat bekas tubuh Yesus terbaring Mengapa kamu menangis? Tanya malaikat kepada Maria Maria membalikkan badan dan melihat seorang laki-laki berdiri dekatnya Mengapa kamu menangis? Siapa yang engkau cari? Dia bertanya Maria berpikir Orang itu adalah penjaga taman Dia lalu berkata Kalau engkau telah mengambil Yesus Tolong katakan Dimana dia berada Dan saya akan mendapatkannya Maria Maria mengenali suara itu Dia adalah Yesus Tuhan Yesus berkata Pergilah dan katakanlah kepada murid-muridku Bahwa engkau telah melihatku Maria berlari dengan kencang menemui murid-murid yang lain Dia berkata Saya telah melihat Yesus Saya telah melihat Yesus Dia hidup Anak-anakku Benar sekali Bahwa Yesus hidup Karena Yesus hidup Maka kita semua telah diselamatkan Ayo kita ucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya Adik-adik Yuk kita hafalkan ayat hafalan untuk hari ketiga sil Hari terakhir Ayatnya diambil dari Yohanes 20 ayat 17b Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Yohanes 20 ayat 17b Nah, kalau sudah hafal Jangan lupa Kirimkan buktinya dalam bentuk video ke nomor WhatsApp ini ya Sekarang, ibu mau mengajak anak-anak Bermain tebak ati warna Lihatlah warna-warna ini dan apakah lambangnya Warna hijau melambangkan taman Warna abu-abu melambangkan batu Warna krem melambangkan kain Warna putih melambangkan malaikat Warna uru melambangkan Yesus Siap bermain ya Warna apakah ini Melambangkan apakah warna ini Warna apakah ini Melambangkan apakah warna ini Warna apakah ini Melambangkan apakah warna ini Warna apakah ini Melambangkan apakah Melambangkan apakah warna ini Warna apakah ini Melambangkan apakah warna ini Melambangkan apakah warna ini Wah, anak-anak hebat ya Nanti mama papa Jangan lupa kasih telukan yang hangat Buat anak-anak yang hebat ini Selalu ingat ya anak-anakku Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala Raja Tuhan Yesus selalu sayang pada anak-anak Baiklah anak-anakku Senang ya kita bisa berjumpa dengan Yesus Yang hidup dan yang mengasihi kita Mari kita berdoa Bapak di surga Terima kasih untuk ceritamu Yang mengingatkan kami kepada Yesus Kristus yang telah Menebus dosa-dosa kami Terima kasih Bapak untuk kasihmu Yang sungguh luar biasa bagi kami Ajar kami Tuhan untuk selalu Setia kepadamu Dan kami selalu memuji Dan membesarkan namamu Dalam kehidupan kami Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Amin Sekian cerita dan permainan hari ini ya Jumpa lagi dalam kegiatan sekolah Injil Riburan selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Adik-adik siapa yang sudah siap untuk prakarya? Kakak juga udah gak sabar untuk ikut prakarya Kalau gitu sekarang adik-adik siapkan dulu bahan untuk prakaryanya Jangan sampai ada yang ketinggalan ya Kalau sudah adik-adik dapat melihat video panduan berikut ini Ayo anak-anak kita mulai dulu prakaryanya ya Pertama Kita siapkan bahan-bahannya Ada catakan kupu-kupu Pencil Gunting Pencil warna Paper brush Dan pembolong kertas Langkah pertama Ambil catakan kupu-kupu yang telah disiapkan Dan gunting mengikuti pola luarnya Jangan sampai salah ya Setelah selesai digunting Bolongi bulatan yang ada di sisi kupu-kupu Dengan pembolong kertas Jangan sampai meleset ya Langkah kedua Catakan kupu-kupu yang sudah kita potong Kita warnai dengan pencil warna Agar terlihat bagus Langkah ketiga Catakan kupu-kupu yang sudah diwarnai tadi Kita pasangkan dengan paper brush Pasangkan paper brush pada bolongan di ujung-ujung ke sayap kupu-kupu Jangan sampai jatuh ya Lakukan itu pada dua sisi kupu-kupu Langkah keempat Cobalah menyeimbangkan kupu-kupu yang telah jadi Di atas pensil Atau di atas jari tangan Selesai So much to discover For you and me Betapa ku kagum Mengenang caramu Menghapus dosaku Tuhan jelikanku Beriku hidup baru Aku pun diubah Agulah salibmu Yesus hanya kau yang layak dipuji Selamanya bertata Yesus hanya kau yang layak dipuji Layak dipuji Pengorbanan besar Kau berikan hidupmu Kau berikan hidupmu Menggantikan aku Pasti ada batas Pasti ada batas Pasti amat asyat Menggulingkan batu Tuhan jelikanku Kau berikan dirupu Kau berikan dirupu Kau berikan dirupu Tuhan jelikanku Tuhan jelikanku Tuhan jelikanku Tuhan jelikanku Kasihnya Tuhan jelikanku Tuhan jelikanku dikuji raih dikuji raih dikuji Nah adik-adik bagaimana kegiatan kita hari ini pasti seru kan adik-adik tapi adik-adik inget gak hari ini tuh hari terakhir sih loh ya harus berpamitan deh sama adik-adik semoga selama tiga hari sil ini adik-adik bisa semakin mengenal Tuhan Yesus ya adik-adik bisa semakin sayang sama Tuhan Yesus semoga aktivitas yang adik-adik lakukan bisa bermanfaat nah sekarang kakak mau tutup di dalam doa adik-adik ikut berdoa bersama kakak ya tipa tangannya tutup matanya Tuhan Yesus yang baik terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu selama tiga hari sil ini terima kasih ya Tuhan untuk aktivitas yang boleh kami lakukan sepanjang tiga hari ini dan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan Tuhan tolong supaya kami boleh semakin bertumbuh di dalam engkau dan kami boleh semakin mengenal engkau lebih lagi Tuhan terima kasih ya Bapak hanya di dalam nama Tuhan Yesus sahabat kami alah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur haleluya amin yeay oh ya adik-adik jangan lupa ya untuk mengumpulkan hasil prakarya jawaban games jawaban kuis alkitab dan juga bukti telah menghafal ayat ke nomor WhatsApp di bawah ini terima kasih adik-adik telah mengikuti sil selama tiga hari ini Tuhan Yesus memberkati dadah selamat menikmati Terima kasih telah menonton!